Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore buat teman-teman semua Nah hari ini Mas Denny akan membawa Sekaligus menantang seorang pesulap merah Terkait dengan kasus yang lagi viral Yang melibatkan seorang Ibu Mersi Dan salah satu Kasir atau penjaga toko Atau karyawan dari salah satu Mini market di Indonesia Yaitu Alphamark teman-temanku sekalian Nah tantangan apa sih Yang Mas Denny mau Tantang untuk pesulap merah ini Ya sama seperti apa yang dilakukannya Pada Gusam Sudin ya Yaitu membongkar Ya seperti itu Nah ini kita konteksnya gini dulu Ngomongin tentang Dimana Ibu Mersi itu salah apa enggak gitu Kemudian kenapa memaksa Si karyawannya itu untuk meminta maaf Atas viralnya video tersebut Padahal ibu itu yang bersalah Konteksnya Yang Mas Denny pahami ya Dari media sosial Kenapa ibu itu memiliki Apa ya Memiliki Suara gitu Bahwasannya Aku yakin gini Kalau misalkan ini di proses hukum Lo kena Makanya kalau Kalau apa lo minta maaf aja Nah Gini teman-teman Berkaca dari kasus-kasus Yang pernah ada di Indonesia ya Seperti Permasalahan Pada Pasien rumah sakit Yang pada saat itu Mengeluhkan ya Kondisi di dalam rumah sakit Apa Pelayanan rumah sakit Kemudian di media sosial kan Dan kemudian Malah si ibu itu Jadi tersangka Banyak sekali pengacara Yang menangani Masalah tersebut Itu terkait Dengan ITE Ya itulah Masalahnya Dimana Kita harus menjaga Harus berperilaku Bahwasannya Sebagai korban Kita gak boleh Share-share masalah Si pelaku Walaupun Jelas Dia merugikan kita Atau merugikan Banyak orang Nah itu terkait dengan Apa yang dijadi Sama pesulap merah Sebenarnya Nah beliau Menyebut Gustaf Sudin Penipu Ya Berkedok Ustadz Segala macam Kemudian Tanpa Ada Bukti yang jelas Bahwasannya korban itu ada Ataupun Ketika dia melaporkan ke polisi Namun Laporannya ditolak Nah kalau Ini terjadi ya Banyak sekali terjadi Kejadian memang seperti ini Yang memang Ujung-ujungnya Yang malah menyebarkan video Itulah malah Yang dipenjara Padahal Si pelakunya Itu yang seharusnya Ditindak Tapi pelaku ini Malah melaporkan balik Sehingga yang Korban malah kena Gara-gara Dividiokan Kemudian viral Ini kan sudah Ditanggepi serius nih Oleh Bapak Hotman Paris Yang kemudian dibawa Karyawan tersebut Katanya Sudah melapor Atas tindakan Apa Secara hukum Nah Ini tantangan besar ini Bagi pesulap merah ini Ya Mas Deni rasa Banyak sekali kerugian ya Karena sudah Seluruh Indonesia Nah tentu Teman-teman bingung kan Kok Bawa seluruh Indonesia Karena Alfamat Seluruh Indonesia Tersebar di seluruh Indonesia Jadi kalau Misalkan kita berkaca Dari Ibu Mercy tadi Kita balik ya Apakah Salah gitu Salah Jelas teman-teman Jelas Buktinya sudah jelas Dia tuh Mencuri gitu Dan kepergok Dan mengakui Kemudian membayar Itu udah salah satu bukti Bukti kejahatan Bukti hukum Ya Tapi Ada hal lain Yang tentunya Kena ini Sama si ibu Si karyawan tadi Yaitu Memviralkan Gitu Kan si ibu ini tadi Walaupun dia berpikir gini Karena aku sudah bayar Kenapa kamu tetap viralkan Itulah dasar dia Yang tentunya itu bisa membuat si Pengupload video ini juga Kena gitu Itu dasarnya Itu dasar kuat Hukumnya Jadi Kalau mas Dhani lihat Dari kejadian-kejadian lalu Korban banyak yang menjadi tersangka Gara-gara Mengupload videonya Seperti itu Dengan dahli Apalagi tuh Mencemarang nama bayi Mengupload Identitas tanpa izin Banyak sekali tuh dahli Yang pasti Kena di UU ITE Jadi Sangat berbahaya Sekali sih Jadi disini Mas Dhani berharap ya Hotman Paris Bapak Hotman Paris Dapat Mendak tegas ya Ibu Mercy tentunya Namun ya Perlu diingat juga nih Untuk Bapak Hotman Paris Dan Para Pak karyawan Terutama Para pengurus besar Alphamart ya Nantinya Mas Dhani akan hubungkan nih Ke pusulap merah Karena Mas Dhani mau Ngasih tantangan ke dia Nah untuk hari ini aja ya Mas Dhani itu Datang ke salah satu Minimarket ya Seperti Alphamart ya Cuman bukan Alphamart ya Teman-teman yang satunya lah gitu Tapi Hampir sama sih Karena Beberapa kali kejadian Dan bahkan teman-teman juga Pasti mengalami Di bandrol harganya sekian Kenapa dikasir Setelah di print Itu harganya beda Gitu Kemudian ada yang nanti Balik 100 pera Padahal kan itu Promonya dia ya Buat harga misalnya 2.99 Gitu kan 2.900 100 gitu ya kan Balik-balik 100 gitu Enggak Enggak dibalikin kadang Gitu Jadi Untuk-untuk hal-hal Seperti itu ya Mungkin Kedepannya Mini-minimarket ini Bisa lebih Profesional lagi lah Ya jadi Karyawannya itu Saya rasa sudah Bulat-balik ya Diperingatin Kemudian Dinasihatin Atau Kalau gak Apa ya Kalau gak sesuai itu Antara Bandrol dengan itu Nanti dikenain Entah permainan Mungkin dari karyawannya Jadi yang pasti Mas Denimu ambil adalah Bahwasannya Itu banyak sekali Kejadian di lapangan Dan bayangkan aja 100 perak ya Kali 1 juta orang Di Indonesia Kali 2 juta orang Indonesia yang transaksi Ya Wow itu nilainya Luar biasa Itulah yang makannya Dimana Mas Deni Menantang puselap merah Untuk ke Mini-market-minimarket itu Dan membongkar Apakah ada Mafia Bandrol harga Yang terus terang Itu kerugian Kalau misalkan itu Ada Mafia Memang seperti itu Waduh Banyak sekali kan Kerugian masyarakat Indonesia Khususnya Satu permainan Harga bandrol Berbeda Selisihnya nanti Entah kemana Apakah itu Permainan ya Tadi Mas Deni Bilang Apakah Apakah ini Permainan dari karyawan Apa memang Dari Mini-market-nya sendiri Itulah Jadi Tantangan Tantangan baru Buat peselap merah Kenapa Karena Mas Deni Gini Untuk secara pribadi Kadang ada yang Harganya besar Misalnya Harganya 29.000 Atau 50.000 Itu selisih harganya Dengan Di kasir Kadang itu bisa 5.000 Kadang bisa 6.000 Pas gak promo Disitu Masih Promo Ininya Tapi memang Ada yang Memang gini Kasir itu bilang Yaudah Pak Harga lama aja Karena mereka tahu Kesalahan mereka Kalaupun kita Betekak Mereka itu Gak mau betekak Istilahnya yaudah Kasih harga lama Langsung di Itu Jadi Pintar-pintar juga Kita Tapi Kalau kita Gak pintar-pintar Kita yang Merasa nanti Ditipu Begitu sampai rumah Kita nengok Bonnya Gak mau balik lagi Kita untuk Mempermasalahkan itu Getet Jadi gerem Makanya Mas Deni sendiri juga Mini-market Mini-market ini ya Harus ditindak tegas Harus ada Youtuber ya Kalau perlu Untuk Menangani Permasalahan itu Seperti itu Untuk Mempongkar Praktek seperti itu Itulah Mas Deni tentang Pusulap Merah Dan kemudian Buat ibu-ibu Mercy Ya Kalau Itu memang Betul-betul salah Mas Deni juga Gak bisa bela Ya Itu adalah Kesalahan Kejahatan pidana Namun sebetulnya Di lapangan Sudah diselesaikan Nah permasalahan Yang belum diselesaikan Adalah Si Pegawai tadi Kok nekat Untuk nge-upload Padahal sudah selesai Di lapangan Itulah yang menjadi Dasarnya Ya Itu banyak kejadian Ya Mas Deni bukan Alikum Tapi banyak kejadian Hal-hal seperti itu Ya Nantinya Si korban ini Ya Si karyawannya itu Yang jadi tersangka Ya Itu yang kejadian Yang banyak di masyarakat Yang masih diketahui Malah pelakunya Yang melaporin Si Si apa ini Si Korbannya Oke mungkin sampai situ aja Buat teman-teman ya Anggaplah ini sebuah Apa ya Hiburan Apa edukasi Informatif ya Ini adalah tantangan terbuka Untuk pesulat merah Ya Mini market Itu banyak sekali Masyarakat yang datang Ya Mas Deni Cuman berharap Tidak ada lagi yang Ketipu soal bandrol-bandrol Kemudian Kembalian Yang dulu kan Ingat teman-teman Ada istilahnya Sedekah Sekarang udah gak ada Sekarang nampaknya Udah gak ada Yang Mas Deni lihat-lihat gitu Sedekahnya Mas Yang gak ada lagi Ilang Jadi sedekah itu Yang gak boleh dipaksa Kalau seperti itu kan Itu hakku loh Kak Kok disedekahkan Berat Masih berat gitu Karena Konteksnya kita Kesitu bukan bersedekah Konteksnya kita Kesitu untuk belanja Dan kalau ada kembalian Dikembalikan Nah konteksnya Kalau kita beribadah Ke masjid Nah itu kita Kadang sudah niatkan Dari hati dari rumah Untuk beribadah Jadi tidak ada unsur paksaan Seperti itu Oke mungkin sampai sini dulu Buat teman-teman sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh